Hai semua, di video kali ini aku bikin talom jagung lapis pandan Ini perpaduan rasanya enak, bisa untuk ide jualan atau isian snack box Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan update video terbaru Nah untuk cara membuat selengkapnya, tonton video sampai selesai Untuk resep, sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi Langkah pertama, membuat lapisan jagung terlebih dahulu Siapkan 200 gram jagung manis yang sudah disisir Tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 200 ml Lalu jagung dihaluskan sampai teksturnya halus Kalau jagung sudah halus, kemudian disaring supaya hasil kuenya tidak berserat Tambahkan 60 gram tepung tapioca 40 gram tepung beras Seperempat sendok teh garam Seperempat sendok teh vanili bubuk 100 gram gula pasir Lalu adonan diaduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur Beri pewarna kuning secukupnya Supaya hasil adonan tidak pucat Tapi ini opsional ya Sesuaikan aja, sesuai selera Sudah aku panaskan kukusan Dan ini airnya sudah mendidih Untuk mengukus kue talam Di sini aku menggunakan loyang Ukuran 22 x 10 x 7 cm Yang sudah dioles tipis-tipis Menggunakan minyak goreng Teman-teman juga bisa menggunakan Loyang persegi ukuran 16 cm Sebelum adonan dituang Diaduk terlebih dahulu ya Supaya adonan yang mengendap di bawah Bisa tercampur rata Nah, kalau ada gelembung udara Ini diambil terlebih dahulu Supaya hasil kue lebih halus Kemudian adonan lapis jagung Dikukus selama 15 menit Menggunakan api sedang Jangan lupa bagian tutup kukusan Dan dilapisi menggunakan serbet Sambil menunggu Lapis jagungnya lebih set Selanjutnya membuat Lapisan pandan Siapkan 70 gram gula pasir 40 gram tepung tapioca 60 gram tepung beras 84 sendok teh garam 84 sendok teh vanili bubuk Tuang santan dengan Dan kekentalan sedang Sebanyak 150 ml Tambahkan jus pandan Ini terbuat dari 6 lembar daun pandan Dan 150 ml air Kemudian adonan diaduk Sampai tercampur rata Kalau adonan sudah tercampur Tambahkan pasta pandan secukupnya Teman-teman juga bisa ya Menggunakan pewarna hijau Nah sampai warna hijaunya seperti ini Kalau dirasa teksturnya kurang halus Adonan bisa disaring Setelah dikukus selama 15 menit Lapisan jagung sudah lebih set Sebelum adonan lapis pandan dituang Diaduk terlebih dahulu ya Supaya tidak ada yang mengendap Di bawah Jangan lupa dihilangkan dulu Gelembung yang ada di atasnya Lalu adonan dikukus Selama 30 menit Menggunakan api sedang Nah setelah 30 menit dikukus Ini kuenya sudah matang Bisa segera diangkat Kue talam didiamkan terlebih dahulu Sampai dingin Baru dilepas dari loyang Karena kalau masih panas Teksturnya masih lengket Nah kalau kue sudah dingin Dikeluarkan dari loyang Sisir bagian tepinya Seperti ini Kue akan aku potong Menjadi 12 bagian Atau untuk besar kecilnya ukuran Dan bisa disesuaikan ya Sesuai selera Nah ini hasil kuenya Bisa dilihat ya Perpaduan warnanya Ini benar-benar cantik banget Dan dari segi ukurannya Sudah pas Bisa untuk isian snack box Camilan di rumah Atau ide jualan Perpaduan rasa jagung Dan pandan Ini benar-benar enak banget Pandannya juga terasa Manisnya pas Teksturnya legit Dan simple Cara bikinnya Ini dia Tolong jagung lapis pandan Sudah jadi Selamat mencoba ya Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa